Intro Horas, salam, selamat pagi bagi kita semua Sebelum kita memulai hari ini Terlebih dahulu mari kita membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Allah Bapak kami yang baik Karena engkau telah menjagai dan melindungi tidur malam kami Dan membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami Sebentar kami akan merenungkan sedikit firmanmu Ajari kami Tuhan agar kami dapat mengerti maksud firmanmu Terima kasih Tuhan berfirmanlah engkau kami siap mendengarkan Amin Nats kita untuk hari ini Yaitu dari Stefania pasal 1 ayat yang ke 7 Demikian firman Tuhan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah Sebab hari Tuhan sudah dekat Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban Dan telah menguduskan para undangannya Demikian dengan judul berdiamlah di hadapan Tuhan Saudara saudara saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Secara sederhana Hari Tuhan di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan Hari Tuhan di hadapan Tuhan datang untuk menyatakan kehendak dan kekuasaannya Namun adakah manusia yang tahu kapan harinya Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi pada saat hari Tuhan tersebut datang Mungkin banyak dari antara kita yang memahami bahwa ketika hari Tuhan datang Kita sedang begini atau kita sedang begitu atau kita sedang berada di mana atau sedang mengadakan apa Namun Nats ini mengatakan Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan harinya Tuhan itu akan datang Dan Tuhan juga tidak memberitahukannya kepada manusia melalui perkataan secara langsung Namun di Alkitab banyak tertulis tanda-tanda yang menyatakan bahwa waktu Tuhan akan tiba Dalam perspektif perjanjian baru seperti pengakuan iman rasuli yang kita sering atau kita ucapkan setiap minggu dalam ibadah kita Hari Tuhan dimaknai sebagai hari ketika Kristus datang kembali Hari di mana keselamatan dinyatakan secara nyata Bahwa keselamatan kita datangnya dari Tuhan Bahwa Tuhan telah menebus kita dari segala dosa kita Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Nats kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Hari Tuhan itu sudah dekat Untuk itu Umat Tuhan yaitu kita Dituntut atau disuruh untuk berdiam di hadapan Tuhan Berdiam di hadapan Tuhan disini berarti Bukan tidak melakukan apa-apa Atau mencari kambing hitam Mencari siapa yang salah Untuk membela diri kita Tidak Disini berdiam diri di hadapan Tuhan Maksudnya kita harus Rela menerima hukuman ketika kita memang melakukan salah ataupun dosa Kita harus menerima keadilan Tuhan Tidak berarti kita berdiam diri tanpa berbuat apa-apa Disini Nabi Sefanya mengingatkan kita bahwa Berdiam diri di hadapan Tuhan Yaitu dengan menyesali segala perbuatan dosa kita Dan kita Masih mempunyai pengharapan Kita diingatkan Sefanya untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan Sehingga kita berdiam diri di hadapan Tuhan Dengan tidak sia-sia Saudara saudariku yang terkasih Kita harus rela menerima hukuman ketika kita melakukan dosa Ya karena pada saatnya nanti Tuhan akan memisahkan antara Orang yang benar dan orang yang selalu melakukan dosa Keadilan Tuhan akan dinyatakan Yaitu dengan kekuasaannya Namun Tuhan selalu mengingatkan umatnya Bahwa Tuhan akan mengasihi Dan selalu mengingatkan umatnya Untuk selalu melakukan kebenaran Tuhan Karena Tuhan telah merelakan anaknya untuk menebus dosa kita Tuhan memang benci dengan orang atau manusia yang berbuat dosa Tetapi Tuhan jauh lebih mengasihi umatnya Yang walaupun telah melakukan dosa Relang menebus dosa umatnya tersebut Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Oleh sebab itu Mari kita bersiap Mari kita berjaga-jaga Berdiam diri di hadapan Tuhan Untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Seperti yang kita akui Di dalam pengakuan iman rasuli kita Dan mari kita berpengharapan Dengan kepada Tuhan Keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan Dan kita harus selalu bersiap-siap Berjaga-jaga Kapanpun hari Tuhan akan tiba Bahwa kita selalu bersiap Amin Demikian firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah Ajarkan kami Tuhan Untuk dapat berdiam diri di hadapanmu Tuhan Menanti Harimu Tuhan Agar kami dapat melakukan Kebaikan-kebaikan yang engkau ajarkan Dan menjauhkan hal-hal yang tidak engkau kehendaki Terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini Tuhan Biarlah engkau yang menuntun kami melaksanakannya Tuhan sebelum kami beraktifitas hari ini Tuhan Biarlah kami menyerahkan tubuh roh dan jiwa kami Tuhan Agar apapun yang kami lakukan untuk satu hari ini Berkenan di hadapanmu Dan biarlah semuanya boleh berjalan Dengan lancar dan baik Tuhan Buat keluarga kami saudara-saudara kami yang jauh dari kami Biarlah mereka juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Biarlah engkau menjaga dan melindungi mereka Buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Biarlah engkau yang menyembuhkan mereka Dan biarlah orang-orang yang dalam kesusahan engkau menghiburkan mereka Terima kasih Tuhan Biarlah semuanya Apapun yang kami hadapi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan Agar kami masih layak di hadapanmu Terpujilah engkau Bapak sampai selama-lamanya Amin Salum Horas Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton